Oh iya, buat visualisasi foto pribadi, belum tekan di dunia visualisasi, iya betul, kalau bisa sih, kalau memang mau fokus di dunia visualisasi, pastinya harus biudik lagi, kalau buat aksitek, saya maklumin banget, soalnya kebanyakan klien kita yang aksitek pun, kirim perandaran kayak gini ke kita, anak kecil-cewe yang depan-kiri, sehingga agak aneh, ini goes up in, bisa di mute, halo, oke, ya kalau masalah orang terlalu terang atau enggak, itu lumion, itu susah banget di setting, gak bisa ya, gak bisa di setting, paling kalau mau di setting, di photoshop, yang tadi kira, kuevan 200 contoh, di selektif ya, oke, gak ada atau tidak challenge blender ya, gak ada, halo, wah, dua lulus mas tumpah, satu lama mater, salam kenal ya, kuevanan, bang Dennis, iya, iya, waduh ini kok jadi panjang, iya, pengaruh, tata cara menentukan tanaman, pengaruh ya, karena kebanyakan klien kita, pinta tanaman itu spesifik, biasanya, tadi contohnya yang, lu pake nih, si Adit, yang dipake di renderan sebelumnya, itu yang kata kuevan terlalu kecil, itu halisonia, itu biasanya gede banget, oke ya, kita lanjut dulu, oke, ini nomor dua, kalau ini, punyanya Jonathan, Christy, Adi, oke, satu ya, kamera, correction perspektifnya ya, jadi ini, gambar ini, 3 point perspektif, jadi kalau kita kasih garis, kalau kita garis nih, ini gak lurus semuanya nih, paham ya, ini paling gampang, kalau Lumion, vegetasi ada di Lumion ya, jadi, nikmatin vegetasi Lumion aja, gak apa-apa, Lumion 10 udah bagus, tapi mahal, teman-teman, jadi, pastikan, si, kamera ini, pastikan di renderan ini, pake kamera, perspective correction, kalau di blender, tilt shift lens namanya, kalau di 3D Max, gak tau, tapi, perspective correction, supaya lurus, lalu, menurut saya, view ini juga, soalnya, biasanya, ranjangnya tuh, gak membelakangi, apa, gak membelakangi jendela gitu, ini gak tau, mungkin desain kliennya, atau desain sendiri, itu gimana, tapi biasanya, ranjang itu, gak membelakangi jendela gitu, jadi, kalau kayak gini, agak aneh, mungkin kalau saya bikin view-nya ya, mungkin, view-nya itu, saya prefer dari sini, kameranya, kelihatan gak, dari sini, kameranya nih, jadi, dia, jadi, tukuan perspective, supaya kelihatan, kelihatannya lebih bagus juga, kalau ikutin Feng Shui, oke, susah sih, kalau itu, jadi, no comment ya, masalah posisi ranjang, kenapa, no, kalau pun ranjangnya kayak gini, saya rasa, tetap lebih bagus kayak gini, si view-nya, supaya, dia gak terlalu black, dia gak terlalu backlight gitu, nah, beda ya, ceritanya, kalau misalnya, ranjangnya di sini gitu, kalau misalnya ranjangnya di sini, kamera lurus kayak gini, tadi yang kayak, si Omunov bikin, nah, itu bisa bagus banget tuh, tapi, karena ini, ya, tadi saya udah omongin ya, nah, lalu, untuk kameranya juga, ini, pasti harus dikasih lihat lebih ya, si platformnya, sayang banget, ini udah pakai drop ceiling, tapi gak dikasih lihat, jadi, sebaiknya, dinaikin lagi, dikasih, lihat lebih gede lah, sedangkan si lantainya ini, terlalu kosong, jadi, kita bisa crop, menurut saya, nah, kurang lebih, segini lah, jadi, platform yang udah didesain, bisa kelihatan, sehingga kamer kelihatan lebih luas juga, desainnya juga kelihatan lebih mewah, nah, oke, kurang lebih sih, komposisi kayak gitu, sama, mungkin ini, satu lagi ya, ini gak usah ada lah, si vagon ini, ini jatuhnya jadi mengganggu, kalau emang didesainnya, ada, si lemar ini, ya di hide dulu, gak apa-apa, atau enggak, udah dipakai, kamera clipping ya, supaya, gak mengganggu, si vagonnya, lalu, dari segi, 3D modelnya yang dipakai ya, ini sebenarnya, saya agak bingung, sama ranjang yang dipakai, yang di sini, ranjang ini, ranjang ini menurut saya, kalau gak berlendung, di sini nih, gak berlendung gitu, kayak seakan-akan ada yang lagi tidur, atau emang lagi ada yang tidur ya, gak tau juga sih, gak paham juga, tapi, udah penuh duluan gitu, ranjangnya semani selimut gitu, padahal kan, yang bagus, gak cuma kasih lihat selimut aja gitu, biasanya tuh ranjangnya tuh, penuh dengan layer, ada kasurnya, terus ada selimutnya, terus di atasnya ada runner ya, runner itu yang kain gitu, jatuh gitu, nah terus, baru tuh bantalnya dua layer biasanya, bantalnya udah bagus sih, dua-dua layer, tapi sayangnya jadi ketutup, karena, 3D model selimut yang dipakai, terlalu ngebelendung, seakan-akan ada yang lagi tidur di situ, jangan lah, apa ya, jangan kasih lihat perspektif yang lagi ada yang tidur gitu, nah terus, mungkin saya juga harus ngomong ini kali ya, apa, desainnya ini menurut saya gak ada, ini, sorry ya, saya ngomongin desain ya, karena secara langsung, 3D interior pasti berhubungan sama desain, saya ngeliatnya kayak gak ada kesinambungan gitu, ini oke nih, ini oke, ini gak, kenapa enggak, soalnya ini, udah bagus kan nih, udah simple, desainnya tuh udah simple, udah bagus, minimalis, tapi dengan rada kaca ini, jadi kepotong, setelah kontinnya hilang, kalau mau, mentokin aja ke atas, si cerminnya gitu, jadi biar sekalian, lalu, selimut udah, bangkunya juga gak cocok, saya rasa ini, bangku, ini kan meja rias ya, biasanya meja rias tuh gak pakai bangku, pakai stool aja biasanya, lalu sofanya juga, modelingnya, ini modelingnya bagus nih, cuma saya rasa gak pas, dengan desain kamarnya, mungkin bisa dilihat, di caranya yang lebih minimalis, caranya yang lebih minimalis ya, untuk texture-nya sendiri, terutama lantai nih ya, lantai, ini pecah banget teksturnya, coba cari yang high rise, untuk teksturnya, high rise tuh, bisa cari dimana-mana lah, gampang atau enggak, pakai flow generator, kalau pakai 3D Max, atau pakai sketchup tuh, ada flow generator-nya, pakai aja, udah pasti bagus, dan ini juga terlalu kecil ya, si ukuran plank-nya ini, kecil banget, emang ada sih yang kecil kayak gini, cuman, biasanya kalau yang kecil, sembungannya gak kelihatan gitu, jadi seamless, sedangkan ini kan sembungannya kelihatan, terus kayaknya gak pakai PBR ya, karena gak pakai PBR, jadi bumnya, gerenjelan gitu loh, jadi kayak kampot, ini kalau orang jatuh, kayak mau kesubah nanti, sedangkan kan lantai interior, biasanya soft gitu, nah, bagus lah, sedangkan yang ini tuh, gak satisfying liatnya, jadi serem liatnya, terus ini juga, kalau saya ngeliat tekstur yang ini ya, ini kayak tekstur, kayu, yang warnanya diubah di sketchup gitu, jadi ada, semua-semua ada hijau-hijauhnya, warnanya kayak rusak gitu ya, gak tau juga sih, ini prosesnya gimana, tapi kalau saya ngeliat, ini kayak rusak gitu, si warnanya, dan, mungkin bisa pakai PBR aja lah, kalau kayak gini ya, untuk si, tekstur-tekstur yang biasa kayak gini, ini pakai PBR aja, mending, jadi, si reflection, normal, smother, to provide gitu, kalau gak ada PBR-nya, bikin sendiri PBR-nya, gimana caranya, bisa pakai Photoshop, bisa pakai, di dalam software-nya langsung, gampang jadinya ya, at least menurut kita gampang, karena kalau di blender, ada color-rem gitu, nah itu color-rem itu bisa buat bikin, mapping roughness, mapping, balam sendiri semuanya, jadi kalau bisa pakai gitu aneh, lalu, nah ini, ini tuh kayak, ini, saya ngeliatnya kayak, polikarbonat ya, gak tau materialnya salah atau gimana, tapi ini kayak polikarbonat saya ngeliatnya, polikarbonat yang biasa di atas carport tuh, nah kalau bisa sih, dicek lagi tuh, ini kan fitrass ya, fitrass tuh materialnya kayak gimana, di Google banyak banget yang bagus, tanpa enggak, auto setting shader-nya, bisa dimirip-miripin lah, sama yang ada di Google, biasanya langsung keluar tuh fitrass, bagus-bagus, kita juga kayak gitu kok caranya, buka fitrass, terus kita ikutin, ya gimana, apalagi kalau kliennya spesifik, fitrassnya warna ini misalnya, yaudah, mau gak mau, kita harus benar-benar buka Google-nya, buka katalog, ikutin gitu, oke ya, nah terus, yang ketiga dari sisi lighting, kalau lighting, dan mood ya sekalian, saya gak gitu nangkep nih, mood-nya sebenarnya mau, ini siang, siang atau malam, atau blue hour atau gimana, ya saya ketik ya, nah itu tuh, eh bentar, ini buat yang, fitrass tuh kayak gini ya, oh iya, udah ada yang ketik, sip, thank you ya, jadi, lighting ini, banyak yang bocor ya, ini ya, satu, ini mungkin lighting dari sini nih, disini ada lighting ke bawah, ada yang bocor juga, ntar, selamat yang layarnya, nah ini, kalau kita lihat nih, ada lighting yang, ke burn, jadi, udah gak, gak ke define nih, bentuknya udah gak ke define, disini, ini bisa di compress ya, pakai curve, kalau pakai V-ray, ini pakai V-ray ya, bikinnya, hmm, bisa di compress di curve ya, kalau di corona juga ada kompresornya, ini harus di control, highlightnya, highlight ya, jadi bukan digelapin image-nya, tapi highlight-nya yang di control, supaya, dia gak, gak kayak kebari nih kesannya, dan biasanya sih ya, ini light strip, terus ini lampu yang, light soundnya ini, yang disini, lampu yang disini, biasanya warm light ya, kalau mau bikin suasana malem, yang romantis gitu, ini kan, misalnya nebak, suasana mau lebih ke malem ya, jadi, mungkin bisa pakai, temperatur 4.000 gitu, atau 3.500, jadi yang masuknya ke warm light, jadi enak, kuning-kuning dikit gitu, sedangkan, cahaya dari luar, blue hour gitu, jadi biru, nah mirip sama yang Om Munov bikin tadi, itu udah bagus banget, jadi luarnya biru, dalamnya, warm, jadi enak, lightnya, kalau ini tuh, jadi, apa gak jelas moodnya, menurut saya, karena semuanya, rasanya pengen terang gitu, semuanya rasanya pengen terang gitu, nah terus mungkin, bisa tambahin beberapa downlight juga, kalau memang mau moodnya malem, misalnya, disini lah biasanya, lampu baca gitu loh, biasanya spot, lampu baca gitu, nah itu boleh ditambahin supaya, ada spot-spot, yang bikin dia jadi menarik, oke, kalau di begitu sih, yang ini, kalau ada yang mau tanya, dicatat dulu aja di chat, saya sambil lanjut ya, oh iya, satu lagi, yang ini menurut saya, sebenarnya, udah oke nih, udah mulai kelihatan, cuman, tetap harus panjang ini perjalanannya, supaya, gambar ini bisa dipakai, jadi portfolio, jualan render, oke, nah ini yang terakhir, dari saya, gaya cepat, ini punyanya, Mas, Mas Setiraji, Visual Works, oh ini Visual Works ya, saya follow di Instagram, bagus-bagus renderannya, oke, jadi ini dibanding yang tadi, udah kelihatan, ini lebih matang ya, renderannya, udah pasti lebih matang, nah, cuman, karena saya, diajak buat review, jadi, saya pasti cari kesalahannya, oke, kita mulai, satu, komposisi, menurut saya, dinding ini, ini, polos banget, jadi, maksudnya, gak ada apa-apa disitu, gak ada yang mau diceritain juga disitu, jadi mendingan, harus dikasih lihat, ini kalau menurut saya ya, jadi, kita crop dikit ya, gambarnya kita crop dikit, jadi supaya dia lebih fokus, fokus ke area, fokus ke hidangan utamanya, hidangan utamanya itu kan, area bedroomnya ini ya, ya ini emang ada bedroom sih, maksudnya, ke area ranjangnya, nah jadi, biar gak kelihatan kosong, kalau dia kan kelihatan kosong nih, nah kita tutupin, biar gak kelihatan kosong, nah lalu, ini, menurut saya gak terlalu mepet nih, antara si, frame, dengan si, elemen yang ada di dalam gambar, elemen menariknya, jadi kalau saya mungkin, saya buka, ke atas gambarnya, saya buka ke atas, sedikit, saya buka ke atas, ya, di si ranjangnya itu, ada di rule of third juga ya, segini, cukup lah ya, content aware, oke ya, ini sorry ya, ini karena content aware, jadi kayak gitu, tapi kurang lebih konsepnya, jadi kita, bikin gambarnya lebih fokus, di dalam sini, nah jadi, kalau dari kompusnya sendiri, udah kelihatan beda nih, kita gambar ke awal, sama gambar, yang udah diedit, nah disini, kelihatannya spacious, karena saya buka ke atas, tapi tetap full, karena yang kosong sebelah kiri ini, saya hide, dan kenapa saya perlu was atasnya, supaya kurang lebih, porsi, lantai di dalam frame ini, sama dengan posisi, dengan sama dengan, porsi ceiling yang ada di dalam, frame gitu, jadi kelihatannya gambar ini, lebih balance, nah, kalau dari segi, komposisi saya rasa itu aja ya, karena kameranya juga penempatan, udah realistis ya, kayak di koridor, ini, kalau boleh tau projek apa ya, hotel atau apa, atau resort gitu, atau apartemen, personal project, oke, asumsinya apa pak, asumsinya fungsinya apa, hotel ya, oke, kalau hotel berarti ini, kalau hotel di pinggir laut, berarti ini ambil gambarnya, dari koridornya, biasanya di belakang sofa ini, di belakang sofa yang ini, ada toiletnya, jadi ini udah bagus, udah realistis, cuma kita crop dikit aja, kita naikin dikit, supaya gambarnya kelihatan lebih lega, sama kelihatan lebih terisi, oke, lanjut, ke masalah 3D, 3D mungkin berhubungan sama desain juga, baik lagi, gini loh, saya rasa, kita semua perlu tahu, kalau dalam memulai desain, dalam memulai desain, apalagi ini kan personal project nih, jadi kita punya keleluasaan di sini, kalau memulai desain, harus cari mood board, harus bikin mood board, karena kalau nggak ada mood board, kita desainnya jadi, wah 3D yang ini bagus nih, 3D dari 3D mini bagus nih, masukin, wah ini saya lihat di 3D warehouse lucu, masukin, dari mana lucu, masukin, jadi, nggak ada guideline-nya gitu mungkin ya, ini saya nggak tahu posisinya gimana, cuman mungkin, sudah bisa lihat hasil desainnya, seakan-akan nggak ada guideline-nya gitu, jadi kayak, oh ini, nakas, nakas, sama lampunya, industrial, wah bagus, lucu, masukin, terus itu, tanjangnya, apa, skandinavian, masukin, terus, ini, nggak tahu ya, ini apa ya, jadi, jadi tuh, kesannya kayak dicampur-campur gitu, kelihatan juga, oh iya, bikin mood board gampang banget ya, jadi nggak perlu pikir terlalu susah, tinggal buka Pinterest, atau work daily, itu banyak banget referensi di sana, tinggal klik, skandinavian bedroom, atau, Japanese bedroom, nah itu keluar semua di situ, industrial bedroom, nah itu, nggak harus ngikutin persis, kalau bisa jangan persis malah, tapi itu, at least, ada guideline di situ, biasanya kita, teaching ke client pun, harus ada mood board-nya, karena kalau nggak ada mood board-nya, susah banget komunikasinya, oke, jadi, dari segi desain, menurut saya, ini campur sari gitu, dari sini, campur-campur, itu, kelihatan juga, di materialnya, di shadingnya nih, material, texturingnya, sekarang masuk ke texturingnya, ini, penangkas yang ini ya, ini saya nggak tahu, emang, referensinya gimana, cuman kalau menurut saya, ini nggak cocok, ada di bedroom hotel, apalagi, kalau ada panel di belakangnya nih, mungkin konsepnya lebih ke, apa ya, minimalis gitu ya, jadi, ini nggak cocok lah, ada, tulisan-tulisan gini, ini cocoknya industrial, oke, nah terus materialnya, yang ini, ini tem banget ya, nggak ada, apa ya, di dunia asli sih, setahu saya, nggak ada material setem ini ya, kecuali Fanta Black, Fanta Black itu yang, material terhitam di dunia, itu, Mas Haris bisa dimatiin ya, mic-nya, nah oke, jadi, materialnya harus diperhatiin, kalau bisa, nggak kayak gini sih, setahu saya ya, apa, material nakas nih, ini kayak Fanta Black, Fanta Black itu, bisa dicari sendiri di Google, mata paling hitam di dunia, nah ini hitamnya bagus nih, yang kayak gini, oke, kayak gini, oke, nah yang kayak TV nih, ini juga harus di setting, TV-nya mungkin langsung di, masuk-masuk, ini TV atau, perkisan sih, ini, ini TV lah ya, ini harus di setting nih, biasanya plastik tuh TV, edging-nya, nah terus karena, ceritanya TV-nya nyala ya, walaupun TV-nya nyala, biasanya tetap ada, pantulan, karena dia itu, dilapisin kan, antara sama kaca, atau sama lapisan doff ya, jadi nggak begini, harusnya, tetap ada, pantulan, nah kalau preferensi saya, saya matiin TV-nya, supaya warnanya nggak, itu mengganggu, supaya sih warna ini, nggak gitu mengganggu, jadi saya matiin TV-nya, dan saya bikin TV-nya gloss, karena biasanya TV-nya mahal tuh, glossy gitu, jadi dia mantul sedikit nih, ke bagian sini, korden, ini material ini bagus banget nih, mode ini udah mantep nih, ya lukisannya, saya, berasa lukisan mahal, gitu, oke, nah material yang ini nih, lagi-lagi, kalau bisa sih pakai PBR nih, ini kan material standar banget nih, pakai PBR aja, kalau nggak ada PBR, bikin sendiri PBR-nya, kenapa? karena dia, pertama, dia di depan mata, jadi langsung kelihatan, terus kedua, dia ini salah satu fungsi terutama, di kamar ini, jadi pastinya harus bagus, dia bukan aksesoris, dia salah satu yang utama, ya jadi, kalau saya ngeliat material ini, ini kayak, vinil tipis gitu, yang biasanya, dibungkus, buat, di wartep gitu loh, di wartep, ada vinil motif kayu, nah ini kayak gini nih, terus ada gelombang-gelombangnya, kayak nggak rapi gitu, masangnya, kalau bisa jangan kayak gini, pakai PBR aja ya, nah terus, karena depan mata, ini di bevelin ya, pasti harus di bevel, nggak ada kayu setajam ini, bevel ya, bevel, di chamfer ya, chamfer atau bevel, apapun itu, oke, terus saya juga nggak tahu, apa tujuannya ini dibuka-buka, si lacinya, kalau dibuka, ditaruh apa lah gitu, ini ada baju kali ya, sudah minuman, nah cuman kalau menurut saya, ya jangan dibuka lah, ditutup aja, ini juga jangan dibuka lah, boleh dibuka, kalau buat gambar kerja, karena emang tunjukin, dalamnya kan, kalau untuk desainer, emang perlu gambar yang dibuka gitu, emang buat ngasih lihat, tapi kalau kayak gini ya, ya buka lah, nanti kalau kayak gini dibuka, mesti gambar kiblat kan disini, susah nanti, udah lah, nggak usah, habis kemalingan, oke ya, nah terus, nih, yuk coba kita lihat, ini saya fokus ke material kayu ya, material kayu disini, satu, dua, ini aksesoris saya nggak hitung ya, tiga, empat, mana lagi, ini ya, lima, enam, enam, ada enam material kayu ya, oh, sama ini, ini beda kayaknya ya, tujuh, wah ini ada tujuh material kayu ya, ini kontraktor, interiornya juga, capek ya pasti, karena, tujuh material kayu, cuma dipakainya dikit-dikit, gitu, jadi kalau bisa ya, satu aja lah, biasanya kan HPL juga satu aja, ya buat satu ruangan ya, satu atau dua lah, nah dua tuh biasanya buat yang aksen, warna aksennya, jadi warna generalnya sama, terus ada beberapa furniture yang pake aksen color, nah kan yang ini nggak ada aksen ya, karena semuanya kebagi rata nih, dikit-dikit, pesanan dikit, ngotongnya banyak, nah udah, capek, oke, jadi material kayu harus diperhatikan, terus mungkin saya juga sekaligus ngomong tentang penataan furniture, tadi saya belum bahas ya, biasanya nih, jadi salah satu aja, mau stool, atau mau bangku, mau kursi ya, nggak usah dua-duanya, karena stool ini kan biasanya, biasanya dipakai buat meja rias nih, ini mungkin meja kerja ya, mungkin lebih cocok kursi gitu, karena stoolnya nggak ada yang pake ujung-ujungnya, jadi cuma menung-menungin aja gitu, nah terus, biasanya, lampu yang sebagus ini nih, designer slam ini, biasanya nggak taruh di sebelah TV, biasanya ditaruhnya di sebelah kanjang, atau di meja kerja, kenapa nggak ditaruh di sebelah TV, soalnya TV-nya nyala nanti, kalau ditaruh lampu, terang juga dong, sedangkan TV-nya harus fokus, nah gitu, kalau lebih, ini juga hati-hati nih, saya baru lihat juga, modelingnya masuk kayak ini ya, yang ini nih, ini masuk-masuk kayak modelingnya, jangan kayak gitu loh ya, jangan masuk-masuk, modeling ranjang pun, kalau buat hotel ya, kalau buat hotel, biasanya itu request dari klien, pengen semua ranjangnya clean, terlipat rapi gitu ya, bisa lah, pasti lihat di travel lokal gitu, lihat foto-foto hotel, itu rapi semua tuh, rapi semua, nggak ada yang berantakan kayak gini, kalau berantakan kayak gini, biasanya buat renderan rumah, yang homey gitu, nggak apa-apa, cuma kalau buat hotelnya harus rapi, dan putih, bener, dan putih ya, terutama selimutnya ini, selimutnya dimasukin nih, dimasukin, harus dimasukin ya selimutnya, nggak ada yang berantakan kayak gini, terus nanti dilipatkan di sini, dilipat, nah oke, di sini nggak ada kancingnya ya, ini bisa pakai, bisa cari modeling bantal yang bagus, yang nggak ada kancingnya, kalau ada kancingnya, dilihat aja kancingnya, oh ya, nah terus ini, ini namanya runner ya, yang tadi saya ngomong di gambarnya Jonathan Christyadi, runner ini, bed runner ini, buka aja, nah biasanya itu jadi keunggulan hotel-hotel tertentu ya, biasanya, ada yang motif Sumba, ada yang motif Flores gitu, nah itu, dibuka aja nih si runnernya, nah, kainnya jadi, nah, kainnya jadi bagus nih, nah terus nanti dia taruh, tray isinya, wine gitu, wah, langsung pengen keranjang bawaannya, jadi, ya jadi, enak, gitu ya, ngeliatnya tuh seger gitu, kalau ini, nggak gitu mengundang kan cancangnya, oke, nah, dari segi moda, terus lampu ya, lampu, saya juga lupa komen, ini bagus ya, ini bagus nih, tinggal ditambahin sprinkler satu lagi, sprinkler jangan lupa, kalau nggak kebakaran nanti, habis, oke, 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 jadi, lampu jangan taruh di atas kepala ya, nanti sakit, orang lagi tiduran gitu kan, tiduran gitu, terus ada lampu, sakit matanya, nggak bisa baca buku dia, pakai lampu ini aja, lampu ini aja, lampu baca gitu, biasanya, ada tambahan lampu, gitu ya, ini karena ini personal project, jadi saya komen desainnya juga ya, sekalian, karena, bukan arsiteknya yang bertanggung jawab, hehehe, oh iya, nah terus, buat hotel ya, ini sekali gue saya ngomong ya, buat hotel, lampu, ini, ini mungkin ada satu lagi disini ya, kalau saya lihat dari penataannya, sekarang jaraknya sama, pasti ada satu lagi, jarang banget nih, satu kayak gini, enam lampu, biasanya cuma satu doang, satu tuh di mana, di atas meja kerja, nah, kayak gini doang, biasanya, yang lain tuh, biasanya didukung sama lightstrip, LED lightstrip gitu, biasanya, di ranjang, ada juga lightstripnya, jadi, ambiencenya lebih romantis gitu, enak lah, jadi, mengundang, oke, nah, yuk kita coba, pindah ke balkonnya, mengundang, ya, mengundang, kita coba ke balkonnya ya, nah, di bawah pandangan nih, hati-hati orang jatuh, mati nanti, jangan ya, jangan, ini, tambahin railing ya, berapa sih, tergantung lantainya ya, kalau di atas, 4 lantai, 1,2 meter ya, railingnya, tapi kalau di bawah 4 lantai, itu meter cukup, jadi, dipakai railing, jadi, nggak jatuh ya, tapi saya nggak tahu, mungkin ini bener-bener langsung keluar ya, langsung keluar, bagus banget sih, nah, terus, ini saya, asumsi saya nih, ini ada tritis ya di sini ya, bener nggak, saya nggak tahu nih, ini ada tritis nggak di sini, ada tritis ya, nah, ini tritisnya udah nggak kelihatan, nah gitu, jadi, seakan-akan tritisnya, nyala, seterang langitnya, kalau bisa sih, tetap di, tetap kelihatan ya, harusnya ya, si tritisnya, walaupun terang, tapi tetap ada shadingnya lah, tetap berada di dalam bayangan, saya bisa tahu ada tritis, soalnya saya ngelihat kacanya, nah, satu lagi, kacanya juga saya rasa, ada kesalahan di shadernya, saya nggak tahu, akan terapak pakai apa, cuman harusnya kacanya nggak kayak gini nih, setahu saya, karena ini langsung loncat, gelapnya ya, ini langsung loncat, gelap-gelap ini, jadi, biasanya nggak kayak gini, oh iya nih, ini v-trust nih, v-trust, mantep, mungkin terlalu translucent ya, ini nggak apa-apa, udah better dibanding, ini ya, polikarbonat, nah, oke, ini komentar akhir aja deh, biar cepat, saya nggak terlalu into pakai AO, AO, abinoclusion, saya nggak gitu, terlalu suka sih, soalnya ini saya lihat, abinoclusionnya dimana-mana nih, gelap banget ya, abinoclusionnya, bentar-bentar, ini cermin ya, ini kalau udah cermin, taruh shadow gap ya, satu centi gitu, lima mili boleh, jadi, kelihatan, dia cermin gitu, ini yang nyelamatin dia, kelihatan cermin, cuma karena ada AO-nya doang, nah, kalau bisa, AO-nya jangan setebal itu lah, kalau, sini modelingnya nggak rapat, atau shadow line, saya nggak tahu nih, tapi ini, pas misi saya ini, nggak rapat sih modelingnya, karena ini terus masuk ke dalam, di stop-in di satu centi aja, kalau shadow line, jadi AO-nya natural gitu, bukan AO tempelan, karena kalau ini kelihatannya kayak AO tempelan, kalau saya lihat di banyak tutorial interior dulu sih, render interior V-ray, emang pada maksa tuh, suka pakai AO, cuma kalau saya bukan fansnya, abinoclusion, saya dikit-dikit aja, mungkin tipis aja gitu, tipis, tipis, jadi kelihatannya lebih realistis, atau nggak ya, bisa ikut itulah, tuji 30 days challenge sih, batch 2 nanti kan, pasti diajarin lah, saya yakin, sama masternya, udahlah, kurang lebih itu aja, kalau ada yang mau nanya, boleh, solve, apa, 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 Terima kasih.